Intro Hai, welcome to Hydrofarm TV Nama saya Wirawan Kali ini kita membicarakan topik yang namanya Waspadailah Bila badan anda Rasa Kedinginan Terus menerus Intro Apabila badan kita terasa dingin Tubuh akan meresponnya dengan berusaha menyeimbangkan suhu tubuh Baik secara kimia di dalam tubuh Atau secara fisik dengan mencari tempat yang lebih hangat Namun, jika selalu merasa kedinginan dalam kondisi cuaca yang biasa-biasa Nah, anda perlu waspada Ini ada yang tidak benar Bisa jadi kita mengalami gangguan kesehatan tertentu Nah, apa penyebab badan terasa kedinginan terus menerus? Pasti ada reasonnya Yang pertama adalah anemia Intro Penyakit ini menyebabkan tidak cukup sel dara merah sehat Yang mengantar oksigen Keseluruh bagian tubuh Serta mendistribusikan panas ke seluruh tubuh kita Sel dara merah tidak bekerja efektif Sehingga badan merasa kedinginan Mengalibatkan tubuh akan lebih mudah kelelahan Pusing Serta nafas yang pendek Kondisi-kondisi ini akan mempengaruhi kemampuan tubuh mempertahankan suhu Sehingga muncul rasa dingin Terutama di bagian tangan dan kaki Nah, nomor dua adalah kekurangan vitamin B12 dan zat besi Kekurangan vitamin B12 merupakan salah satu kondisi Yang dapat memicu munculnya anemia Kekurangan sel dara merah sehat Akan menyebabkan tubuh lebih sering merasa kedinginan Oleh karena itu Cukupilah kebutuhan B12 dalam diet makan kita sehari-hari Dan juga Kekurangan zat besi Kurangnya asupan zat besi Dapat berujung pada anemia juga Dan akhirnya jadi penyebab badan terasa kedinginan juga Cara terbaik mengatasi adalah dengan menambah asupan zat besi Dari makanan seperti daging merah Daging ayam Atau ikan Atau jerawan-jerawan Nah, nomor tiga adalah hipotiroidisme Kelenjar tiroid merupakan kelenjar pembentuk hormon tiroid Yang terletak di leher bagian depan yang berbentuk seperti kupu-kupu Tanpa hormon tiroid yang cukup Metabolism tubuh kita menjadi lambat Dan produksi panas tubuh menjadi berkurang Sementara hormon tiroid berperan penting sekali dalam proses metabolism tubuh Termasuk mengatur suhu serta detak jantung Kekurangannya hormon tiroid membuat tubuh lebih sensitif terhadap udara dingin Sehingga membuat lebih mudah kedinginan Biasanya seorang yang kekurangan hormon tiroid beresiko mengalami hipotiroid Salah satu gejala adalah badan sering terasa dingin Disertai kulit terasa kering, kelelahan, dan sembelit Nah, nomor empat adalah diabet Seseorang menderita diabetes tipe 2 akan mengalami masalah pada ginjal Dan sistem ekskresi sehingga akan menyebabkan tubuh lebih mudah kedinginan Neuropathic diabetic adalah kerusakan saraf pada penderita diabetes Akibat tingginya kadar gula darah Kerusakan saraf akibat diabetes seringkali menyebabkan kaki dan tangan kesemutan atau mati rasa Terlihat pucat dan sering terasa dingin Terkadang juga bisa menimbulkan nyeri pada kaki dan tangan Diabet juga menyebabkan gangguan organ ginjal Gejala bisa merupakan kedinginan sepanjang waktu Hilangnya nafsu makan Sesak nafas Gatel-gatel Bengkak di bagian tubuh Serta mual dan muntah Nah, nomor lima Gangguan hipotalamus Ragam kondisi seperti tumor otak, meningitis, operasi otak atau radiasi Dapat menyebabkan kelenjar pituari tidak mampu memproduksi hormon dalam jumlah yang menyukupi Hipopituarism ini membuat tubuh lebih sensitif terhadap dingin Dan kesulitan mempertahankan suhu hangat tubuh kita Kerusakan pada jaringan hipotalamus bisa disebabkan oleh Cendra kepala berat Cacat bawaan lahir Stroke Infeksi Hingga penyakit otoimun Misalnya, multiple cellarosis Gangguan hipotalamus tak hanya membuat seorang menjadi sering kedinginan Tetapi juga mudah kepanasan Kerusakan hipotalamus menyebabkan berbagai gejala lain loh Seperti gangguan tidur Perubahan nafsu makan Atau libido seks kita Serta suasana hati yang cepat berubah emosional Nah, nomor enam Penurunan fungsi ginjal kita sendiri Berbagai penyakit seperti diabetes dan tekanan darah tinggi Dapat menyebabkan penurunan fungsi ginjal loh Saat itu terjadi Zat sisa dalam darah akan menumpuk di ginjal Dan menyebabkan terbentuknya toksin, racun Serta cairan berlebih di tubuh kita Kondisi ini dapat menyebabkan tubuh terasa lebih dingin Meskipun suhu di luar ruangan hangat Nah, nomor tujuh Adalah kurangnya gizi Seseorang kekurangan gizi atau malnutrisi Biasanya memiliki tubuh terlalu kurus Atau indeks masa tubuh EMT-nya kita Lebih rendah dari 18,5 poin Ketika tubuh terlalu kurus Jaringan lemak pun akan berkurang Pastilah Kalau tubuh kurus Mana ada minyaknya Mana ada lemaknya Hal ini jadi membuat penderita sering merasa kedinginan Selain itu, kekurangnya kalori Juga dapat menurunkan metabolizm tubuh Sehingga tubuh tidak mampu memproduksi panas yang cukup Untuk mengatasinya Makanlah yang sehat Yang mengandung banyak protein Lemak Dan carbohydrate yang kompleks Yang nomor lapan Efek samping dari obat-obatan Mengguna obat-obatan tertentu Seperti beta blockers Dan calcium channel blockers Dapat memberikan efek samping Berupa sensasi dingin di dalam tubuh kita sendiri Beta blockers adalah obat yang berfungsi Untuk menurunkan denyut jantung kita Akan tetapi dalam waktu yang bersamaan Obat ini juga mengurangi sirkulasi darah Ke tangan dan kaki Kedua Yaitu calcium channel blockers Adalah obat untuk mengatasi hipertensi Atau tekanan darah tinggi kita Obat ini bekerja dengan merelaksasikan Pembulu darah kita Akibatnya tubuh kehilangan banyak panas Dan membuat lebih mudah terasa dingin Nextnya adalah peredaran darah tidak lancar Jika hanya tangan dan kaki saja yang terasa dingin Bisa jadi terdapat masalah disirkulasi darah Disebabkan oleh penyakit jantung Yaitu kondisi ketika jantung tidak mampu memompat darah dengan efektif Akibatnya aliran darah ke berbagai bagian tubuh Jadi terhambat Ada berbagai penyebab lain yang bisa membuat Badan sering terasa dingin juga Yaitu diantaranya apa saja Gangguan pembulu darah Misalnya ateroklerosis Kebiasaan merokok Gangguan pembekuan darah Gangguan cemas juga bisa Nextnya adalah dehydrasi Sekitar 70-80% tubuh manusia Terdiri dari air Asupan air yang cukup berperan penting Untuk mengontrol suhu tubuh kita Jika mengalami dehydrasi Tubuh akan lebih sensitif terhadap suhu ekstrim Agar terhindar dari dehydrasi Pastikanlah Selalu mencukupi kebutuhan cairan tubuh Dengan mengonsumsi air hangat Setidaknya 8-12 gelas per hari Nah sekarang kita masukin tips of the day Cara mengobati badan terasa dingin Menjalani pola makan sehat Dengan mengonsumsi makanan yang kaya akan Zat besi Folat Dan vitamin B12 Seperti apa Pak? Daging merah Ikan Daging hati ayam ampla Telur Susu Semua baik Kedua Ikuti raw food therapy Yang terdiri dari 4 Organic supplement Yaitu raw honey Virgin coconut oil Organic apple cider vinegar Yaitu cuka apple Garlic power mix Campuran bawang putih dan lainnya Dengan kombo minum jus sehat Dan telur omega 3 Yang direbus 3 per 4 matang Setiap harinya Ini akan memperbaiki tubuh kita Memenuhi asupan cairan tubuh Dengan setiap jam Minimum 1 gelas air hangat Sampai maksimum 2,5 liter Sampai 3 liter sehari Minum suplemen fish collagen Itu juga penting Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton www.hydrofarm.co.id Kalau ada pertanyaan atau suggestion Silahkan kasih komen di channel kami Nanti saya sendiri dan teman-teman yang akan menjawabnya Good in, good out Sampai jumpa Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton